Sebenarnya mudah bagi saya untuk mengumpulkan, kemudian saya kumpulkan Pak RT semua sebagai garda depan untuk menyisir data ini. Tapi kan kita harus menerapkan physical distancing. Jadi saya ngalai datang dari desa ke desa, saya mendengarkan mereka maunya apa. Tentang sikap warga, di beberapa daerah ada juga ketika ada pasien yang meninggal, yang mau dikubur dengan protokol COVID-19, warga menolak. Di Sragen kasus kayak gitu belum ada ya? Alhamdulillah di Sragen tidak ada. Bahkan kami menerima beberapa pasien, menerima beberapa PDP yang meninggal dari luar daerah. Waktu itu dari Salatiga ada, dari Surabaya ada, kemudian warga takut. Kita menyadari itu mas. Jadi petugas puskesmas kami siap. Sehingga yang mau makamkan malah petugas puskesmas. Pakai APD komplit. Nah setelah itu kita membuat pelatihan di setiap kecamatan. Kami minta untuk mengirim 10 orang untuk kita latih bagaimana proses pemakaman sesuai dengan protokol COVID-19. Pak RT menyambut baik, mereka siap, para relawan seperti Ormas dari NU, dari Muhammadiyah, dari MTA, diikut berperan di situ. Sehingga mereka siap untuk setelah ikut pelatihan ini dimintai tolong, barangkali misalnya ada yang meninggal, oh kemudian warga di sekitar sini tidak berani memakamkan. Mereka siap untuk diterjunkan setelah kita latih dengan protokol itu. Dan Pemkab selalu mengimbau kepada warga untuk tidak menolak apabila ada kasus yang seperti itu. Sampai hari ini tidak ada penolakan sih mas, tapi ketakutan ada. Ketakutan. Kekawatiran ya. Kekawatir itu ada pasti, tidak mungkin tidak. Sehingga kita bisa memaklumi. Yang penting tidak sampai terjadi seperti yang di daerah lain. Pak RT garda depan terdepan, semua orang itu menolak itu, tidak ada kalau di tempat kita. Jadi kesadaran? Kesadaran timbul. Soal dampak COVID ke masyarakat, semua warga terdampak, tidak ada yang terdampak. Tetapi ada sebagian, terutama yang ekonominya menengah ke bawah, terdampak. Tidak hanya warga yang miskin, tapi yang rentan miskin, yang dulu biasa-biasa saja. Tapi ketika ada kasus seperti ini, terjun bebas. Apa yang dilakukan oleh Pemkap? Selain tadi, 56.000 paket sembako. Ada yang lain, Kak? Khusus untuk UMKM, kami menggandeng teman-teman anak-anak muda ini yang membuat komunitas jualannya bisa lewat online. Dan mereka create sedemikian rupa, judulnya kalau tidak salah, curahkencemilanserakin.com. Itu dia bisa membina UMKM yang bisa diajak kerjasama, membuat parcel, kemudian diviralkan di mana-mana. Jadi misalnya ada orang seragen yang di Jakarta, terus kemudian tidak bisa pulang karena larangan ini, menghubungi itu, minta dibuatkan parcel untuk para keluarganya yang ada di sini, yang kami buatkan. Nah, seperti itu sudah jalan. Terima kasih. Anak-anak muda seragen kreatif-kreatif, tak boleh gitu pokoknya. Terus, untuk yang belanja online di pasar itu juga sudah mulai jalan. Itu juga menggandengnya, menggandeng brand lokal kita. Oh, Jack online. Jack online. Tidak yang sudah ada sekarang. Jadi, pembinaan itu tetap, mas. Di samping kita juga harus, mereka, kita minta untuk tidak putus asa ya. Jadi keadaan yang seperti ini, jualan biasanya 500 ribu, sekarang dapat 100 ribu, udah pengpengan Saak Poleng. Dan juga para pekerja seni, harus dipikirkan juga. Saya juga digeruntuk pekerja seni nih yang biasanya. Lagi itu masuk daerah kantong-kantong seninya banyak. Iya, kantong-kantong seninya banyak. Kita punya pengerawit banyak, dalang, kemudian sinden banyak. Nah, sekarang kan tidak ada yang kerja sama sekali. Karena tidak ada yang punya kerja. Padahal sebelum lebaran biasanya sehari bisa manggung tiga tempat. Sekarang sudah tidak. Itu juga perlu. Tapi yang kami saat ini lakukan adalah memperbaiki data dulu, mas. Yang dari pemerintah pusat itu kita dapat OBPNT, PKH, terus kemudian BLT Desa untuk yang non-DTKS, tapi masih terdampak. Sehingga harapannya itu semua disisir, dapat. Yang tidak masuk di DTKS disisir dengan BLT Desa. Nah, kita nanti setelah ini, setelah semua, oh ini sudah dapat BLT Desa, ini, ini. Baru kita bisa terjunkan lagi yang kedua dari APBD Kabupaten Serakin. Mbak Yuni, sekarang banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk masyarakat. Tetapi masyarakat sendiri merasa kadang-kadang ada yang tidak adil. Mereka minta agar bantuan itu diberi rata. Bagaimana menurut Anda sebaiknya? Bantuan itu tidak akan pernah bisa merata, mas. Karena dampak dari corona ini tidak hanya menyentuh pada orang yang miskin. Orang yang miskin masuk dalam data DTKS pasti sudah dapat. Tapi yang non-DTKS ini, yang begitu luas kriterianya, pekerja seni ya terdampak, UMKM terdampak, pedagang kecil di perindustrian dan perdagangan pun terdampak, bahkan ASM pun terdampak kalau sudah dipotong 50 persen. Sehingga perlu pemahaman semua pihak, saya selalu memberikan ilustrasi. Saya sudah berkeliling kurang tiga kecamatan barang kali, mas, dari desa ke desa loh. Sebenarnya mudah bagi saya untuk mengumpulkan, kemudian saya kumpulkan Pak RT semua sebagai garda depan untuk menyisir data ini. Tapi kan kita harus menerapkan physical distancing. Jadi saya ngalai, datang dari desa ke desa, saya mendengarkan. Mereka maunya apa? Ada yang memang kritis sekali, mengatakan bahwa, ini orang kaya kok masih dapat sih, Bu? Yang miskin malah enggak. Saya kembali tanya. Kita di kabupaten tidak akan mungkin tahu detil satu persatu, ini uang wis mentah sopoh urung, kecuali data itu diperbaiki di desa. Saya bilang begitu. Jadi, mari, kalau kami di kabupaten sudah mengeluarkan surat bahwa mus desa itu harus tiga bulan sekali, itu adalah untuk mencoret. Orang yang sudah meninggal, yang enggak usah dimasukkan, harus dicoret ganti yang lain. Kemudian yang sudah mampu dicoret, diganti yang tidak. Usulan itulah nanti akan kita bawa ke Kemenkes melalui data 6NG itu. Nanti datang berikutnya, bantuan yang berikutnya, sudah akan datanya baru. Masalahnya, saya tanya kembali ke beliau-beliau, Pak RT, sama Pak Lura. Pak Jeningan berani enggak mencoret tonggomu dewe. Kan itu problemnya, Pak Lura salah satu sisi enggak berani, Pak RT juga enggak berani. Sekarang lagi musim COVID begini, baru semua cemuit perlunya perbaikan data. Kemarin-kemarin kalau saya minta perbaiki data, enggak ada yang ngerespon desa. Belum penting gitu. Nah sekarang baru terasa penting. Akhirnya saya sampaikan begitu, Pak RT. Jadi semangat, Pak RT. Terus, lah kalau yang ini, bu, yang tidak masuk data kakak miskin, kan juga dapat bantuan. Nah, itu namanya masuk di kolom warga yang terdampak. Itu pun harus dipisah dengan baik. Saya bilang begitu. Begini, Pak RT. Kami kan sudah punya data UMKM sekabupaten seragian yang ada di dinas. Begitu kami florkan data itu ke desa. Desa bilang, lah kok saya ingin itu juragan-juragan? Gitu katanya. Bukan juragan, karena setiap UMKM kan ada pakuyubannya. Itu yang masuk. Lah ini belum lah usulkan. Nah, saya bilang begitu. Kalau memang dibilang seharusnya merata ya, ya tidak, Mas. Jadi, enggak bisa. Pengertian dan pemahaman yang harus dikedepankan. Masyarakat pasti akan rumong seorang cukup. Tapi kalau kita memikirkan hal yang seperti itu, kapan lagi negara hadir di masyarakat?